Perpustakaan Nasional hari ini menggelar tes kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil dengan sistem komputer asliti tes. Dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil 2014, Perpustakaan Nasional membuka lowongan untuk 35 formasi. Sementara itu, bagian kepegawaian Perpustakaan Nasional RISM ini mengatakan, dari 1.145 calon pegawai negeri sipil yang mendaftar ke Perpustakaan Nasional, sebanyak 551 pelamar calon pegawai negeri sipil hari ini mengikuti tes CPNS 2014. Ia juga mengatakan, antusiasme pelamar pada tahun 2014 menurun dibanding tahun 2013. Itu karena tahun ini menggunakan sistem single entry, di mana para pelamar hanya diperbolehkan melamar di satu instasi saja. Nah, yang 551 itu terdiri dari pendidikan kita akan terima, ada pendidikannya D3 dan S1. Nah, yang lulus D3 itu ada 66 orang dan S1 ada 495. Ya, untuk tesnya hari ini di BKN ini serentak untuk satu hari saja. Pemerintah sendiri akan membuka lowongan sebanyak 100 ribu kuota CPNS tahun 2014. Pendaftaran online CPNS 2014 ini resmi dibuka tanggal 24 Agustus hingga 7 September 2014. Dari Jakarta, Adityo Minarto melaporkan. Ya, sedangkan.